Oke udah bisa decoding ya siap Oke eh tadi gelap ya udah mulai kelihatan ya kalau Nadia keyboardnya apa eh bentar saya masa klasi Nova tipe berapa kurang tahu kalau itu Oh biasanya ada PSR ada klanifon Nova doang ya Oh itu udah keren banget itu sebentar ya ini lagi nge-set laptopnya dulu kalau boleh tahu Nadia kenapa mengambil keyboard alat musiknya karena eh saya sih waduh itu penemen ibunya saya lagi jual keyboard terus kebetulan dibeli sama saya terus saya main dulu kalau bagus pertama belajar musik tuh main drum terus kedua main bass ternyata kalau sekolah kalau misalnya kamu jurusan sekolahnya misalnya nanti mau kuliah musik gitu ya dimana-mana majernya tuh pasti keyboard atau piano jadi kalau kamu sekarang mau belajar piano itu pilihan yang pas gitu kalau dulu kalau bagus karena dulu ngambil gitar gitar bass naiknya turun lagi basicnya jadi harus belajar piano dulu karena setiap kuliah pasti nanti ketempatan di semester keberapa dia harus belajar piano jadi kalau kamu sekarang bisa mau belajar piano kamu bisa lengkap ke alat musik apapun itu gampang banget karena basicnya semua ada di situ dan piano itu alat musik yang paling lengkap apalagi kalau kamu nanti mau pakai organ-organ itu kan kaki kiri kanan kamu main kiri tangan kanan kiri main gitu-gitu lengkap banget dan disitu lengkapnya juga kamu akan bermain court ya terus lintasan dan semua ada di situ jadi pilihan kamu pas banget kalau untuk mau belajar nah jadi eh kita akan lihat apa kalau ya yang akan kita pelajari selama satu tahun sebentar you Terima kasih. 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 yang Pak Gus sukai yaitu alat tiup dalam bentuk seksofon dan gitar bass jadi ini kalau di luar pekerjaan di luar pekerjaan sebagai guru tetap bisa main art oke mudah-mudahan dari perkenalan diri itu bisa memicu kamu ya untuk belajar jadi intinya adalah harus ada pemicu dari Nadia kira-kira kalau belajar musik itu apakah ini cashback ya buat diri kamu apakah kamu karena disuruh mama pertama kedua apakah itu murni dari niat kamu terus kamu harus ada tujuan harus ada target gitu goalnya kalau kamu sekedar belajar nanti ada di masa dimana kamu stuck ngalami kejenuhan sama kayak kamu di sekolah pasti kamu gitu kan setiap anak-anak sekolah pasti ngalami Pak Gus juga pernah kan remaja kayak kamu ngalami stuck itu jenuh banget belajar apalagi pelajaran yang kita nggak sukai itu udah mentek banget tapi kejenuhan itu bisa kita singkirkan kita bisa kalau kita punya tekad tekadnya artinya gini saya mau punya second career cita-cita saya selain misalnya saya jadi dokter jadi apapun itu saya punya second career-nya itu di bidang musik apalagi kalau misalnya musik itu bukan hanya second career tapi memang kamu cinta kamu suka di musik wah itu lebih kuat lagi ya jadi kalau kamu suka musik itu akan lebih dapat obat ampuh yang membuat kamu bisa hilangin dari rasa cinta bahkan biasanya kalau orang udah cinta itu jadi pelarian misalnya gini kalau kamu lagi marah lagi kesel di sekolah lagi ada masalah terus kamu main musik itu jadi obat penghibur akhirnya yang namanya stuck atau kejenuhan di musik itu tidak kamu alami karena kamu cinta kamu suka ya sedapat mungkin nanti kalau kamu sudah bisa main poin yang kedua selain kamu belajar kamu harus ada komunitas ya nanti ya makanya tadi Pak Agus tanya di sekolah ada ini gak perkumpulan anak-anak sekolah band gitu atau jarak ya atau nanti kamu bikin di ini kalau Pak Agus tuh di Facebook terus di di Instagram biasanya sesama pemain piano nanti kamu disitu di komunitas kita bisa tanya-tanya eh saya ngalami gini-gini gimana sih caranya nanti terus sudah gitu kalau kita udah kenal sama orang biasanya kalau Pak Agus ditanya eh kalau lu bisa main seksopone eh bantu kita dong main musik nah disitu akhirnya kita punya komunitas yang kita bisa main bara kalau dulu jamannya Pak Agus kita di SMA ada band jadi dari beberapa kelas lain yang beda kelas kita bikin band itu memicu jadi kita belajar ada pelajaran yang tidak kamu bisa dapat di pelajaran les dengan Pak Agus itu mental dan itu hanya bisa dikamu alami dan bisa kamu ambil ketika kamu punya komunitas ya kalau kamu belajar kan di rumah kan sendiri gitu kan terus maling ada mama papa di rumah itu beda banget ketika kamu main di depan umum yang ada ratusan orang wah itu nilainya beda kamu bisa gemeter kamu bisa jadi lupa makan jadi kacau lah takut salah khawatir takut menawain orang maaf Pak Bapak tadi ngefis jadi nge-lag oh nge-lag ya iya iya sekarang sekarang sudah kedengeran Pak iya iya jaringan nih jaringan oke di hari pertama ini kita akan belajar tentang tadi udah perkenalan ya pemili terus kita akan belajar tentang mulai dari penjarian di kunci C ya jadi nanti silabusnya ini per bulan ya nanti pertemuan pertama kamu penjarian dari setiap pertemuan kita akan beda kunci tapi dilihat dari cepatnya kamu belajar jadi kalau kamu misalnya hari ini kamu belajar kunci C kalau kamu latihan di rumah nanti Pak Agus akan lihat oh kamu sudah ada kemajuan berarti kita pindah tapi kalau kamu mengalami kesulitan di kunci C berarti latihannya kurang banyak makanya sedapat mungkin sesusah-susahnya kamu sehari 10 menit 15 menit pegang pegang keyboardnya kamu latihan kiri tangan kiri tangan kanan terus di pertemuan kedua masih sama di ping jering tapi di setiap pertemuan kita itu ada PR PRnya selatih latihan untuk ping jeringnya kamu ada ada lagu yang kamu harus mainin ya nah ping jering ini lebih ke arah tangan kiri kanan untuk lagu-lagunya lebih ke arah melodi jadi nanti kamu Pak Agus akan kasih partitur dalam bentuk note angka ya nanti setelah sudah bisa nanti kita akan masuk lebih kalau kamu sudah mulai enak memainkan keyboard baru nanti kita akan belajar ke note baloknya jadi kita jalanin aja dulu oke terus nanti pertemuan kedua ada lagi lagu-lagu yang kebetulan disini lagunya lebih dominasinya ke lagu anak-anak ya nanti lagunya ini bisa dirubah ya misalkan gini Pak Agus saya pengen belajar lagu ini deh jadi ini hanya dari silabusnya jadi kamu bisa mengusulkan Pak kita belajar lagu ini kebetulan di sekolah saya lagi ada PR misalnya ada pelajar kesenian nah disini lagu-lagunya lebih ke sekuler dan lagu anak-anak ya oke kita akan langsung ke kunci C selamat menikmati selamat menikmati sebentar ya Pak Agus tampilin dulu polanya kunci C selamat menikmati sorry agak lama ya ini apa komputernya agak error nih jadi kalau diperintah dia agak lama kunci C ini ya dia ada ada tiga nada selamat menikmati Terima kasih. Warna kuningnya adalah posisi di mana kamu harus mencet. Jadi di keyboard itu atau di piano itu ada tuts putih dan hitam. Nah, kalau tuts kamu ada berapa oktav, Nadia? Oktav. Oktav itu yang hitamnya dua itu. Dia ke hitamnya dua itu ada berapa banyak? Ada enam ya? Kalau biasanya kalau keyboard kamu itu enam. Itu jumlahnya 61 tuts, kalau nggak salah. Iya, enam. Enam ya? Berarti memang dia diperuntukkan untuk bermain musik klasik ya. Jadi kalau musik klasik itu jenisnya harus lebih banyak tutsnya supaya kamu dapat kekayaan daripada tuts. Karena walaupun dia tutsnya bentuknya sama, ketika kamu mencet yang hitamnya duanya yang di oktav ketiga, kedua, ke satu itu beda-beda. Walaupun sama-sama C, tapi dia disitu kualitasnya aja. Dia jadi low. Jadi C-nya saya low, le sedang, sampai dia low-nya, eh, sampai dia C-nya saya high. Sampai tinggi banget. Tapi dia sama-sama C. Itu dia bedanya. Dan kamu beruntung banget lo beli keyboard kayak gitu. Karena untuk bisa mainkan lagu, kamu bebas. Banyak tuts yang bisa kamu mainkan. Nah, untuk dimainkannya, kamu harus pakai tiga jari. Baik jari kiri maupun kanan. Jadi, sebentar, Pak Agus kasih contoh ya. Dari jempol terunjuk sama kelingkingnya, Pak. Iya, betul. Eh, kelihatan nggak nih? Kelihatan. Kelihatan tutsnya ya? Iya. Kita coba ya. Bentar, besok-besok. Ini karena hari pertama ya. Besok nanti bagus coba siapin kamera lain ya. Jadi kalau kita tutsnya ini, jadi mulai dari yang boleh kamu main di mana aja. Yang mulai dari yang hitam dua ini. Ada yang hitamnya tiga. Setiap yang kita pencet setel pertama nada di. Terusnya yang ada hitam ini, berarti dia C. C sampai dia C tinggi. Kenapa kita harus pakai tiga jari, jempol, telunjuk, tengah? Biasanya kalau orang baru belajar itu, dia tengahnya nggak dipakai. Jadi modelnya gini nih. Nah, ini kalau seperti ini, dia akan mengalami kesulitan. Kesulitannya ketika si chord-nya itu meminta dia untuk menambah nada. Karena chord itu ada yang tidak hanya C polos, tapi dia ada C sembilan, C mayor minor. Akhirnya dia menuntut, kalau misalnya kita pakai jari seperti ini, dia akan mengalami kesulitan. Karena jarinya ada di sebelah kiri kita. Nah, makanya dibutuhkan harus yang tiga jari. Jari jempol, telunjuk, dan jari tengah. Sehingga ketika dia memencet kunci nada lain yang diminta oleh chord, jari ini akan cepat berpindah. termasuk tangan kiri. Oke, ini kunci C. Kunci C itu ada beberapa pola. Jadi, setiap nada yang kita pencet itu ada tiga nada. Kalau ini kan kalau disebut Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do-nya itu dari kunci C. Do, Satu, Tiga, Mi, Limanya, Sol. Nah, ini pola satu. Pola keduanya, Kamu tinggal maju ke depan, tapi mulai dari nada yang sama. Kalau ini dari satu, tiga, lima. Kamu mulai dari Tiga, lima, satu. Pola kedua. Pola ketiganya, Lima, satu, tiga. Ya, satu, dua, Tiga. Nah, nanti, kenapa harus kamu belajar tiga pola ini? Supaya nanti kalau kamu perpindahan kunci, Kamu nggak lagi harus melewati banyak jenjang. Misalnya kamu mau kunci, misalnya mau kunci F. Ketika kamu mau mencet pola pertama, kamu harus polanya seperti C, gini. Kunci lain. Tapi karena kamu punya pola kunci, kamu tinggal memindahkan gini aja. Jadi, jaraknya tidak jauh-jauh. Nah, ini udah perpindahan kunci. Nah, karena kenapa? Karena kita pakai pola yang ketiga. Oke, sekarang tugasnya kamu, kunci C di tangan kanan. Sudah. Oke. Kunci C di tangan kiri. Sama dengan, telunjuknya sama ya. Jempol, telunjuk, jari tengah. Tangan kirinya sama, polanya jempol, telunjuk, jari tengah. Gini ya. Oke, hatiannya gini. Pola satu, pola dua, pola tiga. Pola satu, pola dua, pola tiga. Pola satu, Pola dua, pola tiga. Tadi, pola satunya kayak gimana? Gak terlalu kelihatan. Oke, pola satunya sama yang kayak di gambar itu. Gambarnya kurang gak sih tangan, Pak Agus? Tangannya burang. Burang ya? Iya, 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 iya. Karena ini ya. Karena ininya ngambil dari. Pake HP tuh, Bapak. Bisa gak? Pake HP. Sebentar. Kayaknya hari pertama nih ya, gak apa-apa ya. Kalau nanti hari kedua udah disiapin semua. Pake HP tuh, Bapak. 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 selamat menikmati 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 jadi satu satunya disini selamat menikmati 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 tangan kiri tangan kanan selamat menikmati 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 Yang ada nomor-nomornya gitu, Pak. Kayak Cilinor. Oh iya, iya. Kita ada berapa kunci ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 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 sembilan. Semua kita lewati. Standar untuk bisa main lagu kamu harus bisa minimal 15 kunci. Yang hafal. Yeah. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.